Berbakat juga sampai kita bakal lihat, ini dia untuk Drafting Base. Dari match yang pertama, game yang pertama. Antara bikinan Alpha versus Team Liquid ID. Pak Bulung, ekspektasimu apa nih atas draft ini? Ekspektasimu. Aku ingin hero aneh keluar. Contoh hero aneh itu apa? Apa itu hero aneh? Gini Pak Bulung, sekarang kita di MPL ID. 79 hero itu udah kebuka, Hanabi aja ada. Apakah Hanabi aneh? Ini aku, kita udah pasti lah. Kita mungkin udah tiap hari ngerank juga. Kita mungkin ngeliat bagaimana region-regional luar bermain ataupun data-data script. Ataupun sampai mungkin kalau emang kita mau lebih jauh lebih ekstrim lagi. Sampai ke penjoki-penjoki. Aku ingin mau ngeliat Treyak semua. Treyak! Serius aku pengen banget ngeliat. Aku malah pengen ngeliat pinya. Ini rusuhnya ampun-ampunan Nevin. Rusuhnya ampun-ampunan bener dan Matilda. Matilda. Glendang serang, glendang bertahan. Udah langsung diambil. Ini ngebuka banyak potensi sih untuk tim Liquid ID juga. Ingat mereka pernah membawakan ekspor Matilda combo. Jadi kayaknya gak perlu kaget kalau sehariannya nanti tiba-tiba ada fighter-fighter jungler yang sustainability-nya kuat banget untuk Fabian. Jelas alpha sih kalau mengerut Cu. Ini selalu jadi kombinasi apapun. Dan bahkan ya Matilda gak cuma buat jungler. Buat Khalid dengan Matilda aja itu repot banget loh buat dilawan. Oke. Tapi pakai Cusin ini bakal masuk ke dalam opsi. Karena dia gak di-band juga beda banget sama hari kemarin yang selalu masuk. Kayaknya kalau ada Matilda ya Cusin udah bisa kayak agak terabaikan sedikit ya. Oke. Bukan berarti jadi masih bisa diabaikan juga. Dan Eyeless ternyata yang diambil. Ini kalau misalkan langsung Cusin alpha ya. Ini bakal mematikan banget untuk tim Liquid ID. Karena seperti kita tahu setelah patch terakhir kemarin Cusin mengalami sedikit adjustment. Sedikit tapi berpengaruhnya banyak. Karena ketika Cusin menggunakan Skypiercer untuk eksekusinya lebih mudah lagi. Itu dia. Dan kadang matchup terbaik untuk bisa melawan dari Cusin itu adalah Eve untuk dari area mid-nya. Banyak banget yang menggunakan hero tersebut untuk bisa melawan 1v1. Tapi sekarang karena Valentina kayak begitu. Yowes di sisi yang berbeda udah. Nongol lagi. Ini 3 strong pick buat tingin Liquid ID sih aku bisa bilang. Kayak mereka sudah secure di early game mereka. Kayak siapa yang mau kontes mungkin untuk Alpha Matilda. Dengan Cusin juga yang bakal bisa mengontrol jalannya high loss untuk gak bisa mendekat sama sekali. Dan aku juga pengen ngeliat ya bagaimana nanti pemain-pemain dari Bikutan Alpha ini. Mereka bermain seperti hari yang kemarin loh. Seperti hari yang kemarin itu maksudnya adalah dimana mereka bermain pick up IO. Mereka bermain define IO. Mereka main complex di dalam 1 drafting patch. Di dalam 1 draft hero ini. Kita melihat hari kebalikan sepertinya Omao. Beda sepertinya dengan ekspektasi aku pribadi juga Nevin. Oke. Karena ekspektasi aku ya Super Kid akan bermain dengan fighter. Dia akan bermain dengan hero-hero stabil. Karena kapasitas seperti yang kita tahu untuk sekarang. Perbandingannya dengan Vavian yang mungkin asasnya lebih tajam. Menurutku kalau adu asasin versus asasnya bisa jadi beresiko. Oke. Tapi sekarang yang mengurangi resiko tersebut adalah tim Liquid ID sendiri dengan membawakan Alpha dan Matilda. Ya bener. Tapi satu sih. Ini dengan membuka Hayabusa sebenernya. Agak sulit untuk bisa menangkap antara Matilda dan dikombolkan dengan siapa pun. Karena kan Matilda sudah bisa melompat dengan Gadewinnya. Ya. Bakal bisa menjemput juga. Meskipun ya dari Shadow Killnya dipercepatkan buat animasi. Jadi kadang-kadang bisa masih nempel. Tapi ya balik lagi. Ini Stumble loh. Crimson Beacon nambah shield. Gadewin nambah shield. Favor pasti dibawa dengan Matilda. Jadi gak bisa instant langsung dengan Hayabusa. Kecuali. Kecuali Earth Game-nya dipegang dengan Biggeron Alpha. Ini sosok goal-linis seperti apa yang dibutuhkan oleh Biggeron Alpha untuk bisa tutup damage ya. Mungkin agak susah kalau mengandalkan Hayabusa doang. Mereka bisa simpan yang terakhir sih. Menurutku Harith. Harith Cloud masih open sebenarnya. Dan dengan di-ban nya Nathan berarti menandakan kalau malah hatim Liquid ID yang pengen main early game nih. Iya mereka mau tabrak menangin yaudah. Mereka mau tabrak early game. Oke. Dan ini satu banning lagi ya dari Biggeron Alpha. Karena potensial untuk efek CC yang besar juga mungkin bisa diisi unit XP-nya dari Ruby. Ini itu tutup. Yap. Itu dia. Ini udah basic-nya ya dengan adanya Hayabusa yaudah Ruby kalau bisa dihilangkan terlebih dahulu. Namun di sisi yang lain ya kalau kita lihat. Hero-nya untuk Aran dengan hero-hero nakalnya ini masih lepas semua loh Prof. Banyak sih. Masih banyak banget hero-hero nakalnya Aran yang bisa diambil selain ini. Bahkan kalau kita ngomongin Idit aja, Idit masih ada loh. Idit masih open. Iya. Iditnya kali ini. Iya sampai Idit gak ada yang ambil sih. Arith Ben. Matrix-nya itu dia. Matrix. Dan ini bisa di-combo loh masih ada Franco. Kaja yang bisa dimainkan juga. Matrix-nya aman ya ini cukup mengerikan. Tapi apakah Idit akan benar-benar diamankan sekarang Prof? Kalau misalkan dilihat dari trennya ya kalau misalkan ketemu sama Matrix biasanya mereka mau cari menang early game-nya. Pertanyaannya apakah Clint akan muncul di sini. Karena seperti yang kita tahu Clint dia punya power untuk invite jangka panjangnya. Tapi yang mau ekstrimnya sekalian Alice Dushin. Ini dua tipikal play. Oke. Yang mematikan banget kalau misalkan udah menuju ke late game. Langsung aja. Benedita. Buat Aran gak sih? Benedita Aran. Tapi Bruno. Dan Bruno ternyata. Ya karena mereka butuh sesuatu untuk langsung melompat ke Matrix-nya kan. Dan mungkin Skilling Eagle adalah salah satu jawaban. Atau mereka mau bawa Khalid di sini. Khalid juga masih open call-nya. Betul. Iya hero nakalnya masih ada. Hero untuk mengganggu di awal juga udah masih long. Oh Hilda XP. Oh Hilda XP. Hilda. Oke. Terima kasih tau ada gak? Sudah langsung dijawab. Welcome. Hero dengan kepala delapan berarti sekarang kita. Sudah berada di MPL Indonesia. Dan Hilda. EXP. Terakhir aku lihat itu di MDL juga sempat muncul. Targeting dia cuma gold laner lawan aja. Dia gak bakal terus tuh di early game. Tapi setidaknya itu bakal membuat sebuah parimeter agar nanti gold lanernya gak bisa ngedamage ke belakang dari Team Liquid ID. Oke lengkap sudah ditutup dengan kajah ya tadi di akhir buat pikiran Alpha. Kembali sekarang waktunya untuk prediction dari para panelist. Profesor KB. Biggetron draftnya bagus. Biggetron Papulung. Kajah Beatrix kamu yang. Kajah Beatrix ya. Saya yang dipikirkan ID. Oke. Biggetron. Biggetron. Dua untuk Biggetron dan satu untuk Team Liquid ID. Kita bakal lihat game pertama. Game pembukaan kita di hari ini akan dimenakan oleh siapa? Jadi langsung saja. Ini dia. Raja Remas dan juga Lim Kajo. All right. Thank you so much para panelist. Dengan add draft yang luar biasa kali ini. Biggetron mereka harus sadar. Walaupun dengan adanya kondisi saat ini mereka harus lebih berhati-hati. Mereka gak boleh over confident. Terutama juga Team Liquid. Mereka gak boleh sembarangan untuk dive in dan dive out. Ya semua punya keuntungan sih. Yang satu udah pemanasan kemarin. Yang satu udah nonton pemanasannya tim lawan kemarin. Yes. Tapi ini dia. Kita akan memasuki babak yang baru play off. Bandung. Mana tabung tak ada. Let's go to the lane of town. Wow ini dia. Siapa yang akan mendapatkan satu tiket di final upper terlebih dahulu sebelum masuk ke M series nanti. Tapi dari mid lane nih. Akhirnya Matilda kembali muncul juga. Dan bakal. Ini jadi support yang bahaya banget lu bersama dengan Alpha kan. Yes. Bahkan lihat dengan poking damage yang mereka miliki. Ini kondisinya. Jangan sampai mid lane mereka key. Ataupun dari Moreno ini kalah. Di mid lane. Kenapa? Invite jungle ini gak bakal berhenti. Apalagi seperti dengan Hayabusa. Memang Hayabusa adalah salah satu hero yang masih bisa catch up. Untuk dari segi tanpa para pembal. Tapi untuk ketinggalan level itu udah gak bisa dibohongin Lim. Belum tank. Untuk buildahnya ya. Ya mungkin memang butuh badan juga sih. Selain butuh dari damage nya. Tapi ketika melihat asas invite versus fighter. Invite jungle seperti Favian inilah yang dibutuhkan banget. Bahkan dia pake thrill juga nih. Untuk mixture jungle nya bakal cepet. Dan gua lihat di arah total clean. Super look nampaknya kali ini tidak bisa menjadi sebuah inisiatan. Maka menjadi badan. Tersponsor juga seorang Aran. Tersponsor untuk bertahan dengan Revitalize. Tapi nampaknya Aran tidak akan bisa cukup lama. Mimu kual daripada sana. Yes kill bertahan. Mencobol untuk menyelamatkan Aran. Dan first spot. Weedy memasternakan satu white kill. Respeel off avanya. Belum dikeluarkan oleh soal faafian. Dia menahan di pada super ken berada. Pertarungan dengan satu level yang berbeda. Ini sangat menguntungkan faafian. Walaupun tanpa pertukaran. Itu dia. Walaupun memang super ken masih level 3. Iron Shiki. Iron Shiki. Satu hit Ayman. Ayman. What the flicker. What the outplay. Up from Ayman. Lihat pertarungan yang sangat sengit di arah. Badaline. Dimenangkan oleh seorang Ayman. Dan nampaknya para pasukan antifikatron. Mereka mendapatkan keuntungan luar biasa. Dan Iron Shiki. Dia harus ingat siapa yang dia lawan. Ayman. One of the smartest. Cold clean. In the world. Dan bahkan super ken. Mencoba melakukan take over. Dan Fabian still take the turtle. Turtle pertama. Untuk game Liquid. So far ya. Sampai sekarang nih. Pergerakan dari Liquid semuanya masih oke. Walaupun. Kalau dari point kill. Sebenarnya memang Biggetron lebih unggul juga. Masalahnya. Invade Jungle. Ini yang gak pernah henti. Dilakukan terus oleh Fabian. Backup ini juga kuat. Ada Matilda. Wow. 3-0 menunjukkan Biggetron. 3-1 menunjukkan Biggetron. Goni. Sebi dan Arasi. Mereka dua berbanding tiga. Untuk. Dua. Biggetron Alpha. Dan tiga. Untuk Team Liquid. Bersama dengan English Best juga. Tapi lihat ini nih yang gue maksud. Ketika pakai Alpha. Harus jungle-nya di-invade. Dan itu yang pake lakukan. Ya. Liatoh. Parvel Bluff for this time. Dengan Spear of Alpha. Kali ini mencoba melakukan. Satu steal terhadap Parvel. Dan Super King. Dengan kondisi tanpa Parvel Buff. Dia gak bisa melakukan. Tindakan. Yang berbahaya. Tapi Super King. Ini tidak cukup untuk damage. Yang mereka miliki. Mendapatkan satu buah poin kill. Pertama. GS kill masih punya upstart damage. GS kill bahkan menahan. Karena flickernya. Jujur Lim. Untuk kondisi tadi. Mencoba untuk take over. GS kill di remit. Malah yang rugi Super King menurut gue. Ya ya. Karena dia gak ada serum kill. Untuk mengetahuan hidup. Gapanikan juga. Dan anak. Walaupun gildanya HP. Harusnya tetap akan enak dan divine. Tapi nampaknya di depan sana. Mencoba masa mereka setelah bawah. Kira. Satu titik dari Eamon. Mempertahankan posisi. BK turn off. Ada bakar mereka. Mencoba sama ke Favian. Kady will save the team. For Favian. Hampir tidak cukup. Tapi jujur. Team fight tadi. Kalau gak ada BD Trash Eamon. Itu semua BK terudah QA 3 point kill. Ya ya ya. Tapi jangan lupa juga save. Yang dilakukan tadi oleh Widi. Satu tetas darah terakhir. Favian. Masih bisa selambat kombinasi. Kombo. Heroes Touch. Dan kaja Beatrix. Ini memang menjadi pick over yang cukup mengerikan. Kemarin pecah. Kemarin ada Pak Franco. Oh ya Pak Franco ya. Iya. Tapi pecah juga memang. Dan 80%. Itu angka yang sangat-sangat dasyat sih. Membuktikan kalau Bigotron juga. Dia punya metode pick off yang sebenarnya lumayan mirip dengan konsep Ponding kemarin. Tapi gue ngelihat Ki. Kalau satu hero powernya ini ada di kaja. Dia gak bisa mengungguka badan sembarangan. Lihat. Ada Widi. Ada Ana Depak sana. Bahkan take over karena Tartal bukan sebuah jawaban Super Kane. Dengan quad shadow nya untuk defensive selalu. Dan informasi yang terjadi adalah disini. Super Kane gak ada quad shadow. Kalau mereka mau memaksa invasi menuju ke arah Parfall. Ini chance untuk kehilangan Parfall. Atau minimal satu bo-point kill akan bisa hilang. Tapi gak ada netri Ki. Makanya dia gak boleh buri-buri juga kan. Super Kane. Untuk kondisi sekarang yang penting. Armin Dutan. Levan Jatman bersama dengan battle rest. Momot Fabian. Sekali ditumbang dan take down. Poin kill bahkan didapatkan oleh Super Kane. Meanwhile Moreno masih mau lebih. Yes. Kiel. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan perpasukan dari Team Liquid. Mencobot untuk toning up. Tapi Eman. Kali ini terlalu sakit. But still. Terhadap satu-dua cold pop. Berhasil didapatkan Lehmann. Lagi dan lagi. Mendapatkan satu poin kill. Bahkan diadapkan dengan Iron Siki. Mencobot terdapatkan dua poin kill. Tapi nampaknya gak bisa dengan Lehmann. Mencobot terdapatkan Lehmann. Dan Happy Birthday Iron Siki. Wesker adalah solusi. Lost Combat gak ada masalah. Bruno yang ditempel pun tadi gak bisa ngelawan balik. Tapi liat dari Arran. Mata Arran gak lepas dari Super Kane. Parlennya pun tetap dijaga. Oke. Parlen tetap dijaga. Tapi liat Super Kane tahu di dalam sana ada Arran. Mencoba untuk one by one situation. Tapi nampaknya Super Kane. Sadar dia tidak akan cukup kuat. Orange buff nya akan coba muncul. Dan kondisi saat ini yang berbahaya adalah Iron Siki. Dua poin kill. Yang didapatkan dari Ehmann. Ini dengan surprise. Dan gak boleh fielding. Meanwhile. Oh my god. Lost from nowhere. Target utama mereka Super Kane players. Dengan aran yang orange buff. Membuat parah-parahkan dari tim Biggetron. Langsung. Plop. Dengan keuntungan yang sudah didapatkan dari godless. Jujur Ehmann. Kalau bukan karena Ehmann dan leaning di arah bottom lane. Mungkin Biggetron udah kalah jauh saat ini. Mencoba mau dipaksa? Mereka mau dipaksa. Mereka mau dipaksa. Mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Servavian. Tapi tidak bagi YSDL. Mendapatkan sonor-son peneluk. Dengan zoning out yang terjadi. Pembuat Biggetron dan Ehmann kagal. Untuk dengan banner rest. Sedikit terlambat. But it's okay. Mereka berhasil mempertahankan mid turret nya. Karena kalau mid turret mereka pecah. Mereka akan benar-benar peninvasi. Dari parpo-parpochor per game. Itu dia. Bakal berat juga. Tapi two fights yang ini gak akan berhenti sih. Karena udah hadir juga dari perfect title. Liquid. Mereka dapetin gold yang lebih banyak. Walaupun kill mereka tertinggal. Tapi gue suka banget permainan dari Biggetron. Nah Mirko. Mirko sebagai Biggetroopers nomor satu garis depan. Dia langsung nonton di garis depan. Mendukung Biggetron Alpha. Jangan sampai aja nih. Ada Mirko jadi ya biasa lah ya. Tentukan. Dan ini dia kita lihat. Para talent dari tim Liquid. Selamat datang tentunya. Wah gila manis banget ya. Permainan dari Favian. Waduh. Memang cantik ngeliat dari Eman sih. Lebih tepatnya. Karena Eman dari tadi. Adalah salah satu player yang menggendong Biggetron. Hingga goldnya tidak terlalu jauh. Karena jujur. Aaron Siki. Dua tumbangnya dia. Ini bener-bener gak di expect sama dia. Tapi jujur sih. Kalau ngeliat dari gold. Tetep tajir tau ini. Tetep tajir. Karena tidak bisa dipungkiri. Dua landing lainnya dimenangkan oleh tim Liquid. Dan Pinkgetron cuma bisa menangin di gold lane nya. Dan itu juga mereka tetep harus kehilangan dari turret. Menang laning. Bukan berarti. Mereka bisa mempertahankan turret mereka. Bersecure Fury tadi udah jadi juga. Favian. Di Queen Swing juga item kedua. Ada badan. Ada cooldown. Nantinya juga damage reduction. Ketika memang Queen Swing nya ke trigger. Ini lumayan jadi front laner tambahan. Mengingat ya. Memang front laner nya hanya ada di. Aran kan. Sampai saat ini. Ini untungnya aja. Kalau menurut gue ya. Untungnya aja. Aran gak pake hero. Langsung dasing ke dalam. Dengan punya crowd control. Dia pake. Hilda. Walaupun dia bisa ke backline. Tapi dia tetep jalan kaki lim. Kenapa? Karena targeting utama. Eman. Ini harus ditutup sih. Belum ada jawaban untuk tim Liquid menutup ke arah Eman. Sampai saat ini. Belum ada. Eman. Or Super Can. Eman gua. Karena menurut gue Super Can juga ini bisa jadi bahaya. Satu kali tumbang saja. Tapi conceal play. Tapi conceal play terhadap seorang key. Yaskiel. Dia pecah. Terhasil menyelamatkan diri dari Yaskiel. The place of the oasis. So after day kali ini. Lumayan memaksa tadi ya. Menggunakan flicker dari penjualannya. Tapi. Bisa dibilang hasil baik ada di tim Liquid. Tidak ada korban. Event Judgment di awal delaynya. Video cukup lama. Masih worth it. Aran. Tapi Aran fashion everybody. Distraction dilakukan. Dan dia sadar. Dari sini tidak ada defense Judgment. That's why. Jetsu berani untuk membuka push. Meanwhile. Jara bottom lane. Reshowing meme yang terjadi di arus-arus. Super Can. Pencempur dan ditutup pergerakan dari Super Can. Jangan sampai tersebut. Ini berbahaya. Menuju ke arah Lord. Selalu berani dari tim Liquid. Apakah dia menunjukkan T-Fight terlebih dahulu. Atau menunjukkan Restribution Power. Apakah Super Can. Oh my God. Oh my God. Tidak bisa cukup damage. Memangkan seorang Aran dengan Revit. Clash di tangan dirinya. Ya Lord bisa didapatkan. Team Liquid. Mereka mulai take over keadaannya. Berbalik kali ini. Point kill yang diungguli oleh Big Tron. Seakan tidak ada gunanya. Ada moreno. Coba aku ke orange gagal. Ya tadi pertanyaan aku tadi. Dia mau coba Lord. Atau dia mau coba kill. Tapi ternyata. Point kill lah. Target utama mereka. Ganjang orangnya dulu. Selama tidak ada Super Can. Gak ada yang pegang Retribution. Mereka cukup PDG. Lord darahnya sekarat. Ya tapi mereka juga tahu. Gak ada ini eksekutor Big Tron. Berarti mereka respect banget sama Super Can. Sangat sangat. Aran ini memang yang seperti gue bilang. Dipungsikannya untuk Super Can. Bukan untuk M1 doang. Betul setuju. Ada dua target. Yang mungkin bisa dikejar juga oleh Aran. Dan lihat Lord yang pertama memang. Belum enhance. Tapi inner turret sudah dibongkar. Inner turret sudah dibongkar di aran top lane. Sebenernya ini keuntungannya. Bukan hanya untuk cara base turret. Bukan hanya cara pasif. Tapi gimana cara lane phase di tiga lane. Mereka terdorong secara bersamaan. Mereka butuh nafas. Mereka butuh gimana caranya. Inner turret dari tim Big Tron ini dihancurkan terlebih dahulu. Karena. Kalau mereka ini tidak bisa menghasilkan di menit ke arah 12. Ini gak mungkin ada jalan tim liquid. Untuk bisa cara base. Kenapa? Posisinya clear mereka sangat cepat. Mereka punya Spurken. Mereka punya Batrix dengan Eman. Jadi clear menjadi sebuah masalah untuk tim liquid. Bisa juga ya. Tapi inner turret di bawah aman. Ini bisa dihancurkan juga. Sujur menurut gue sekarang sih. Untuk lepas inner turret di atas dan di bawah. Itu kadang jadi strat juga. Betul. Untuk membuka sentry. Betul. Tapi dia pencapan. Tidak. 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 Oh set. Tidak. Hanya bisa mendapatkan arahan dengan Lord yang baru muncul membuat para pasukan dari tim Biggitron. Ini mereka waspadalah dengan slow push dari Team Liquid. Ya, ya, damage yang mulai cukup terlihat dari Team Liquid mereka. Sebelum Lordnya keluar udah dapetin satu best art di arah mid lane. Dan sekarang Lordnya akan di slow push di atas. Perlahan tapi pasti Super Minion yang akan terus menjadi pressure untuk temen-temen Biggitron. Ini harus dipikirkan solusi seperti apa. Yes, dan gue gak heran sekarang Yes, Hale dapetin most improve. Kalau gak salah kemarin, dia dapet award. Karena lihat, dengan keberanian dia untuk loncat ke belakang karena Eamon kondisi masih ada tiga orang di sana. Itu distraction banget, Lim. Dan kedua, dia maksa Eamon untuk keluarin flicker itu mahal. Eamon dari tadi, safe banget posisioningnya. Yang penting gak ada defense gunmen aja. Itu mungkin sinyal bagi Eskiel juga nih. Agar lebih berani, agar dia lebih tajam langsung menusuk ke bagian belakang. Tapi Biggitron, konsul. Oke konsul keming, Yeskiel. Wintang! What's up the face? Bagaimana banner plans gak berguna dari seorang Eamon? Oh my god. Oh my god. Game 1, tiga harus hilang. Membuat para pasukan Eamon yang berlaku. Oh di beli kan? Eamon CK! Membalaskan tetap atas kekuat mereka. Di arah pasukan belakang. And then Leggit. Menunggang handal. Terasa mendapatkan game yang pertama. Dihancurkan. Sang robot merah terlihat sangat kebingungan di game pertama mereka. Seakan tidak bisa membalas. Hilda yang keluar dari aran menjadi kunci. Supercam yang tidak bisa berbuat apa-apa terlihat cukup kebingungan. Harus bisa reset best of 5 series game yang panjang. Tapi bukulan keras. Di game pertama terlihat dari Liquid. Say thanks to YSKL! Out of nowhere! Winter Cloud has saved the day. Dan bahkan save the game yang pertama untuk tim Liquid. Big Catron! Big Catron! Mereka harus sadar. 14 mid laner. Most improved player YSKL! Ya. Bang, what a dodge. Winter dodge tadi. Sebenernya memang terbaca. Pergerakan dari Ki dengan koncil yang udah muncul juga. Tapi perfect timing dari YSKL. Membuat akhirnya defense adjustment-nya cooldown. Dan dia tidak kena tarik. Dan kalau bisa kita lihat berapa banyak cancellation yang dilakukan YSKL. Langsung flop semua. Dan partian. Sosok jungler yang mau following up dengan instant speed of alpha. Dia gak kenal takut. Dia gak peduli. Depannya ada siapa. Di dalam rumput ada siapa. Dia tabrak ke dalam. Dan ternyata tiga orang terangkat. Itu dia. Queen Swing. War X juga tadi. Dan Winter Crown. Item yang dibikin juga memang tadi sama Fabian. Itu alasan kenapa dia cukup pdg. Ketika dia winter dia akan aman. Ada namanya guiding wind. Tapi dia gak lepas sih. Memang inisiasi yang begitu brilliant. Dari Fabian kena tiga orang. Sebenernya dia pun gak sadar mungkin. Di dalam sana ada tiga orang. The nice dodge. Once again. Dari YSKL. YSKL ketarik di game tadi mungkin ada cerita yang akan berbeda Jay. Ya. Itu pasti bisa kita bilang. Emannya bakal free. Dan lihat di depan sana. Surprise big Hilda. Ini bener-bener target utamanya sebenernya. Hilda ini menuju ke arah. Super Ken. Kalau misalnya Super Ken yang gagal. Dia bisa ke arah Eman. Bener-bener. Banyak. Banyak sekali opsinya. Dan wow ini dia. Big Hitron. Mereka harus reset. Game pertama tim Liquid sangat-sangat mulus. Killnya. Bagus. Tapi goldnya kalah. Oke tapi kita bakal melihat. Dan lebih dalam lagi seperti apa nih. Panelist. Take it away Nevin. Team Liquid ID. Rising New Champions. Sepertinya udah mulai terlihat di sini ya. Untuk Team Liquid sendiri. Bau-baunya. Karena wow. Big Hitron Alpha. Yang biasa kita ngelihat. Rapi. Gak ada overextend. Tadi udah sempat kita bahas. Tapi di game kali ini. Mereka bener-bener dipaksa keluar. Tapi kalau misalnya bisa dibahas. Apa yang membuat Big Hitron Alpha kalah Pak Pulung? Kalau menurut aku. Dari hari yang pertama kemarin ya. Ada perbedaan dari looknya loh. Ada perbedaan dari looknya juga. Yang emang gak banyak hal yang emang bisa dilakukan. Seperti apa yang mereka lakukan di. Eh seperti drafting. Apa yang dilakukan di hari pertama kemarin. Karena tadi kan looknya juga ya. Kita tahu lah. Expect-nya apa sih terhadap high loss gitu. Dia buka dari Glorious Partway ya udah. Sekalipun dia masuk ya mungkin. Kalaupun dia selamat. Ya Hoki. Kalau enggak ya itulah yang emang. Job test dari high loss tersebut. Sementara di tempat yang berbeda. Pick-off-nya hanya berasal dari. Di Ki aja. Kalau kemarin kan yang gue lihat adalah. Pick-off-nya ada. Teamfight-nya juga dari Ki. Jadi makin banyak efek PC yang kayak gitu. Aku makin seneng lihat dari tadi. Ya lebih minim aja jadi ya. Dan sekalinya pun Ki tadi melakukan pergerakan. Di Winter sama ISK. Bubar jalan Pak. Mohon maaf ya dan bacin Pak ya. Ya. Kalau dari aku sih ngelihat kenapa bisa. Mungkin tumbang ya Batu Gitan Alfanya. Ya jelas. Karena cuma satu kata. Ter outplay. Ter outplay itu? Iya. Itu benar-benar pancingan yang manis sih tadi. ISKL-nya udah nunggu juga. Kelihatan manginya malah juga. Winter udah selesai. Oh. Tapi kalau aku gak setuju sama momo yang bilang outplay tadi. Oke. Menurut aku tadi kalau ISKL-nya aja ya. Itu outplay. Gede outplay. Harus teriak. Harus teriak ya. Harus teriak ya. Harus teriak ya. Ini bukan outplay. Tapi outplay pokoknya. Tapi mungkin satu kata sih. Pasif. Ini Beatrix kajal loh Nevin. Tapi kita gak melihat agresivitas yang benar-benar aktif gitu dari awal game. Yang biasanya kita ngelihat first itemnya untuk Beatrix. Kayak piercer. Langsung kajiannya juga bikin fleeting time. Cari target. Tapi ini gak ada target sama sekali yang bisa dimakan. Oke. Duel eliminasi di awal ternyata bukan jadi jawaban pesanan emang. Tapi sekarang dari T-Liquid ID. Mereka punya satu MVP yang mungkin agak sulit untuk dipilih. Ngelihat lima pemainnya bermain dengan sangat luar biasa. Tapi player of the game akan jatuh ke tangan GHSKL. Ya. Cusin ya. Jadi hero yang cukup merepotkan juga. Meskipun ini Cusin yang lebih ke biliknya standar. Ya kan. Biasanya ada yang Ella Jenger. Skypiercer. Glowing One. Kita gak melihat ada Skypiercer disini. Tapi ada item kedua tadi yang aku lihatnya. Winter Crown. Item kedua. Item ketiga. Baru dilihat Clock of Destiny. Ya betul. Jadi memang benar-benar dia. Mereka mengingat adanya permainan-permainan Winter. Ini untuk membuat adanya goyang. Untuk simpan yang bakal dilakukan dengan Game from Alpha. Ya kita banyak juga ya. Ngelihat gameplay-gameplay yang manis dari Widi. Mungkin apa juga ngelihat banyak Widi. Dan di beberapa panggungan juga di Game of Time ini. Mungkin nanti kita ngelihat ya. Ada beberapa fokus terhadap pergerakan Iron Chiki yang emang kena dua kali. Cuma di tempat yang berbeda. Mereka padahal hancur dari Hayabusa ini loh. Ya itu yang tempat kita perbincangkan tadi. Karena soal Fighter versus Avasin. Gimana Fighter tuh akan sangat stabil sekali untuk mengambil objektif-objektif penting. Karena terbukti itu perfect turtle loh. Perfect. Untuk Favian. Makanya kayak. Ya walaupun ada solo kill di goal plan. Cue. Cue. Cue gitu makanya. Goat juga kok ujung-ujungnya. Iya makanya di tempat yang lain. Mereka hancur dari goal. Tapi kalau dari Biketon Alpha. Ya busanya gak banyak gerak loh tadi. Tapi Proof sebenarnya dengan ref kayak gini. Winning Condition buat Biketon tuh kayak gimana? Dari early game mereka harus bisa maksimalin Beatrix kajanya dulu sih. Kalau ngomongin Winning Condition. Karena terbukti di mid game pas kita lihat. Ternyata itemnya Blade of Despair. Bukan yang kayak kita sering lihat gitu loh. Dengan kajah Beatrix combo. Itu adalah Skypiercer. Makanya ketika kajah dengan pick-off nya tidak berjalan. Ya berarti. Resort utility nya gak bakal bisa dimaksimalkan juga untuk di get round. Terlalu pasif. Terlalu. Bener-bener menunggu permainannya. Makanya. Liquid ya udah tinggal bikin move duluan aja. Iya ini dia untuk most improved player kita. Yang emang luar biasa. Dan kita bakal bahas juga nih. Dari segi emblem. Ataupun item. Yang bakal kita lihat. Ya dari perfect turtle. Dan juga dari dua lord. Yang ternyata diambil dengan team Liquid ID ya. Yang memuktikan bagaimana. Mungkin dominasi mereka lah. Dari early dan mid nya. Bahkan sampai mereka tutup dengan cukup cepat juga. Dari emblem set nya. Mungkin dari WD dengan emblem support ya. Jauh lebih enak memang. Untuk Fatilda sendiri. Movement speed extra. Ya. Quantum charge ada. Agility ada. Wilder's blessing juga. Jadi bener-bener mengincar adanya. Full ya. Dengan movement speed juga. Dan. Kita tidak melihat adanya tenacity loh. Yang dipakai dengan team Liquid ID. Nah. Main timing juga gak sih. Kayak. Matindul tadi disini bener-bener kayak. Ngebantu. Untuk membukain map juga. Dia tau kalau lawannya adalah kaja Beatrix. Sehingga pas. Open Bush. Dia gak pernah sendirian. Dia pasti bakal bareng sama Aran. Untuk menyulitkan target dari key nya juga. Oke. Dan adanya basic command emblem tadi ya. Buat Cusin. Buat YSKL tadi. Dan ada Rapture. Yang dipakai juga. Yang dibawakan. Dengan minimalis sebenernya. Untuk Pokemon Alpha. Yang tadinya kita bilang. Sebenernya di early game. Eman udah powerful banget. Nah. Ada solo feel yang dapetin dengan Eman. Iya. Furious ember. Mungkin itu bisa menjadi kayak. Oh. Kenapa aku gak usah skypeers. Langsung BOD aja teman yang mahal. Tapi ternyata mereka juga butuh skypeers nih. Karena. Banyak usaha penyelamatan. Yang dilakukan buat team Liquid ID. Ini kan HBO sebenernya udah tipis-tipis. Iya. Tapi ternyata masih bisa kabut. Revitalize Hilda Aran ini loh. Yang kadang itu jadi. Bikin miskalkulasi gitu loh. Dan menurut gue tau emang. Target utama dari Biggeron adalah. Memperkaya Emannya. Membuat Emannya ini. Bisa dibilang kayak jadi. The single handed carry. Ya kenapa tidak menggunakan fighter. Yang punya badan. Atau tank jungler aja sekalian obligatornya. Sekalian aja ya Prof. Sekalian aja. Dibandingkan punya langkung jadinya kan. Mereka bisa jadinya alphanya kan. Iya. Buat mereka ambil langkung. Biar gak jadi paketan nih Matilda dengan juga alpha. Iya. Dan memang kalau kita ngeliat dari awal. Ini dominasi yang kerasa banget ya. Selain karena objektif juga. Ternelurnya yang perfect. Ini gak buat juga. Gold distribution dari turret. Dari kills and assist. Iya. Ini semua jaduh gak team Liquid ID. Pasti berbeda. Karena emang Hayabusa kan. Udah pasti farmingnya dari Minions ya. Iya. Dia pasti bakal pegangin lain jauh. Tapi dari semua aspek. Emang ini jauh banget. Untuk Vavian. Karena dari turtle nya juga. Dia perfect. Makanya. Nol. Untuk Super Can. Ya dari awal udah sempet kita bilang. Kalau misalkan. Kalau adu battle of retribution. Super Can ini emang. Poinnya tinggi banget. Tapi kalau dia pake assassin. Biasanya menurun poinnya. Dan bahkan di target loh tadi. Waktu dia lagi ada di belakang. Arang langsung ke belakang. Ya. Ngelewatin empat pemain. Dan kita bakalan juga. Untuk Rijikai by UBS. Goal dengan GPM. Di angka 794. Yang jatuh ke tengah. Aaron meskipun. Di awal sebenernya. Ke pressure juga ya. Dia dua kali loh. Ke pick off. Sama Eamon. Ya banyak tuh pressure. Karena tadi. Di tengah pun tadi kita lihat. Bagaimana. Mukbang Minion tadi kita menyebutkan ya. Ya Ben ya. Padahal dibahas. Landing bawah. Tapi ada Matilda. Dia panggil lagi. Dia bisa makan tengah. Dia lagi makan tengah. Dipanggil lagi ke atas. Tiga wave. Semua Minion diberikan kepada. Iron Shiki tadi. Untuk bisa mendompleng lagi dari golnya. Iya ditutup ya. Kerugian-kerugian di awalnya. Dengan dapetin Minion-Minion tersebut. Dan damage taken terbesar. Pastinya dari ala look. Tapi damage deal. Tetep di tangan Iron Shiki. Gak keliatan sih. Tampak pedesnya tuh. Terus sepakan-sepakan bolanya. Kepada siapapun. Bahkan Eamon. Juga jadi salah satu korban di akhir. Iya itu. Udah masih jadi targeting ya. Karena emang-emannya juga gak ready. Dengan flicker. Dan ditambah lagi. Widi kenapa dia bisa dapetin 10 asis. Karena hampir semua team fight. Itu pada nungguin Widi dulu. Kalau gak ada Widi. Mereka gak bakal mau buka team fight. Sekalipun nanti. Ya anggap speed of destruction.